Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Kajar Pranowo hari ini mengunjungi komplek perkantoran Ibu Kota Baru Nusantara atau disebut IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dan untuk mengatakan informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi yang kini sudah berada di IKN. Selamat pagi Faisal, bagaimanakah persiapan adanya kedatangan capres Kajar Pranowo di sana? Selamat pagi Ayah, Cammar, dan juga Pemirsa. Memang hari ini merupakan hari terakhir kampanye Gajar Pranowo di Provinsi Kalimantan Timur. Dan rencananya calon presiden nomor urut 3 tersebut nantinya akan mengunjungi calon Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada hari ini. Sebagai permulaan yang mengunjungi IKN pada hari ini atau pada pagi ini, Gajar Pranowo akan mengunjungi terlebih dahulu rumah teknologi Nusantara yang berada di kawasan Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dan memang hingga saat ini juga kami bersama dengan awak media lain masih menunggu kedatangan Gajar Pranowo yang saat ini sedang menuju ke kawasan IKN Nusantara dari Samarinda. Dan di belakang kami ini merupakan saat ini adalah IKN Nusantara yang memang saat ini sedang dalam masa pembangunan. Kemudian juga Cammar, Ayah, dan juga Pemirsa dapat kami informasikan pula bahwa nantinya jika terpilih menjadi presiden pada 2024 nanti, apabila memenangkan kontestasi Pilpres, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan akan tetap melanjutkan program pembangunan IKN yang memang sudah dirancang dengan baik. Kemudian juga Ganjar Pranowo juga menyampaikan kemarin saat bersilaturahmi di aula katedral yang berada di kawasan Samarinda. Ganjar menegaskan bahwa nantinya jika ia terpilih menjadi presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 nantinya ia akan melanjutkan program IKN yang memang saat ini sudah di dalam proses. Kemudian juga kemarin Ganjar Pranowo membagikan ceritanya atau pengalamannya ketika ia mengisi acara silaturahmi di aula katedral kemarin bahwa ia menanyakan ke para audiens yang hadir bahwa siapa yang percaya bahwa IKN ini akan selesai dalam 5 tahun ke depan. Ia menjelaskan bahwa tidak ada yang angkat tangan. Kemudian juga ia menanyakan lagi siapa yang percaya bahwa IKN akan selesai dalam 10 tahun ke depan. Kemudian ia mengatakan tidak ada yang angkat tangan lain. Artinya bahwa ia mengatakan bahwa proses pembangunan Ibu Kota Nusantara ini membutuhkan waktu yang cukup panjang dan juga prosesnya ini begitu cukup panjang. Dan juga masyarakat ini diharapkan agar tetap sabar untuk dalam proses pembangunan IKN ini. Sementara itu juga nanti setelah dari rumah teknologi Nusantara ini Ganjar Pranowo juga akan mengunjungi beberapa tempat di IKN Nusantara. Seperti misalnya titik 0 kemudian juga Ganjar Pranowo akan mengunjungi posisi calon istana negara nantinya dan juga ia akan mengunjungi menara pandang. Kemudian juga setelah mengunjung IKN ataupun kawasan IKN Nusantara pada hari ini nantinya Ganjar Pranowo juga akan kembali maksud kami kembali ke Balikpapan untuk mengisi kegiatan selanjutnya yakni mengisi silaturahmi dengan para generasi-generasi milenial maksud kami dan juga generasi Z. Kemudian juga ayat calmer dan juga pemirsa dapat kami informasikan pula bahwa agenda kampanye Ganjar Pranowo di Provinsi Kalimantan Tibur ini berlangsung selama 3 hari. Dimana hari pertama kemarin Ganjar Pranowo mengunjungi ataupun berkeliling di kawasan Balikpapan mulai dari mengunjungi pasar untuk belusukan bertemu dengan para pedagang menyerap aspirasi dari mereka kemudian juga ia melanjutkan dengan agenda sarapan bareng bersama masyarakat untuk lebih dekat kepada masyarakat untuk menampung aspirasi-aspirasi atau keluhan daripada warga. Kemudian juga di hari selanjutnya calon versi nomor 33 tersebut mengunjungi kawasan Kutai Kartanegara untuk bertemu dengan Sultan Kutai Kartanegara dan kita nantikan calmer ayat juga pemirsa maksud kami bagaimana proses jalannya kampanye ataupun kunjungan Ganjar Pranowo di IKN Nusantara hari ini. Sebenarnya demikian kembali ke studio. Baik terima kasih Pak Sardinaldi melaporkan dari IKN di Ponajem Pasir Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Selamat menikmati.